Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu Kali ini kita akan belajar lanjutan membuat soal online menggunakan Google Form Untuk kali ini kita akan langsung mempraktikkan bagaimana menyusun soal online dengan Google Form mulai dari identitas sampai dengan soal yang kita buat Baik, yang pertama, ini halaman utama Google Drive menurut kita Jadi nanti tampilannya bisa beda, bergantung apa isi Google Drive di akun masing-masing Seperti biasa, kita klik baru, kemudian lainnya, pilih Google Formulir Sehingga nanti akan tampil Laman Ya Sudah tampil, Bapak-Ibu Langsung kita ketikkan di sini Penilaian Akhir Tahun Penilaian 2019 2020 Kemudian di sini kita klik juga akan langsung berubah Agar seragam, Bapak-Ibu Kita sisipkan header Header itu Cob Cob soal yang nanti akan tampil ketika soal diberikan kepada siswa Bagaimana caranya Kita klik di Tema Sesuaikan tema Bapak-Ibu Kita klik Kemudian pilih gambar Kemudian kita unggah Ada tema, unggah, foto Kita klik yang unggah Kemudian cari Ini langsung Browse ke komputer kita Di mana komputer kita menyimpan file Yang akan kita unggah untuk diberikan header Kita cari Kita simpan di mana Ini contoh saja Bapak-Ibu Oke Gambar ya Header itu Buka Kita tunggu sampai Dia mengunggah Sampai selesai Ya Nah Langsung tampil seperti ini Karena ini ukurannya sudah disesuaikan Maka Bapak-Ibu tinggal klik selesai Ya Langsung tampil di atas ini Kita bisa tutup Nah nanti Yang akan tampil di HP anak-anak Di perangkat masing-masing Perjalanan soal ini Tampilnya Bundanya akan serahkan seperti ini Baik berikutnya Kita setel dulu Pertanya akan kita buat Jadikan quiz Jadikan sebagai quiz Kemudian Ini kita Pilih yang bawah Kemudian pertanyaan Maksudnya tetap Ini dihilangkan Nilai pun ini nanti Poinnya akan lucu Kemudian Umum Ini dihilangkan Bapak-Ibu Kemudian Presentasi Ini juga ditampilkan Ini juga ditampilkan Kemudian Ini tentang Acap urutan pertanyaan ini juga Dikentang Kemudian disini kita Ketikan Terima kasih Telah Mengerjakan Soal Selamat belajar Klik simpan Berikutnya Mari kita Mulai dengan Menuliskan Formulir Ini deskripsi Deskripsi Formulir bisa kita isi Misalkan Satu Tulislah Isi Seluruh Identitas Dengan Sesuai Dan yang kedua Terataknya Setelah Mengerjakan Soal Nanti bisa Kita Variasi sendiri Bapak-Ibu Kemudian Di bawahnya Kita klik Nah yang pertama Identitas yang pertama Kita tuliskan adalah Nama Bapak-Ibu Nama lengkap Ini kita buat capital aja Bapak-Ibu Kemudian ini jawaban singkat Yang disini kita aktifkan Majib diisi Kita beri Deskripsi Isikan Dengan Nama lengkap Menggunakan Huruf capital Biar rapi Ini kita biarkan Karena ini identitas Kemudian Tambah pertanyaan Setelah nama Nomor peserta ujian Kita pilih Jawaban yang singkat Untuk nomor Kemudian validasi ini Kita biarkan Seperti ini Kita isi disini Dan disebelah kanan Kita isi Hanya berisi angka Dan kita Wajib isi Deskripsinya Isikan Dengan Nomor ujian Yang sesibai Ini nomornya Sudah kita share Di web sekolah Bapak-Ibu Kemudian setelah nomor Yang berikutnya Adalah Kelas Nah Kelas ini Kita buat Dropdown Ini kita pilih Kita pilih Kita pilih Disini Dropdown Kita ketikan Misalkan Karena saya ngajar Kelas 11 11 11 11 Enter 12 12 13 12 14 12 12 12 11 12 11 11 3 11 Wajib disi Kemudian Deskripsinya Kita ketikan Disini Pilih Kebasian Sesulai berikutnya setelah kelas kita pilih mata pelajaran tambahkan mata pelajaran mata pelajaran mata pelajaran yang diujikan ini jawaban singkat kemudian wajib diisi deskripsinya kita tulis isikan dengan mata pelajaran yang diujikan saat ini setelah mata pelajaran kemudian tanggal ujian tanggal ujian kita pilih disini tanggal tanggal nanti otomatis seperti ini bapak ibu kemudian wajib diisi deskripsi isikan dengan tanggal ujian saat ini berikutnya setelah tanggal pernyataan 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 ini kita pilih jawaban singkat disini jawaban singkat tulis ulang pernyataan berikut tulis ulang pernyataan berikut jadi pernyataan jadi pernyataannya berisi kalimat saya bersedia mengerjakan seluruh soal dengan jujur dan mandiri nanti anak-anak akan mengetikkan di bawahnya nanti anak-anak akan mengetikkan di bawahnya ya ini mengetik diisi kemudian deskripsinya kita beri silakan ketik ulang pernyataan pernyataan dalam tanda peti yang ada dalam tanda peti di atas baik setelah pernyataan yang terakhir di bagian identitas adalah token ujian kita beri jawaban singkat disini nah tokennya ini berisi 6 karakter maksimal 6 karakter nomor token sudah saya jelaskan pada video sebelumnya validasi kemudian yang akan kita ganti dengan text kemudian kita ketikkan tokennya disini hanya 6 angka misalkan misalkan ini kemudian yang sebelahkan adalah responnya jika token yang dimasukkan salah maaf token tidak sesuai silakan pulang kembali dengan memasukkan token yang benar misalkan ini baik sampai disini bagian identitas sudah selesai kemudian kita tambahkan bagian tambah bagian akan muncul seperti ini kita ketikkan soal pilihan ganda ganda deskripsinya kita beri pilihlah satu jawaban yang dianggap paling benar ini bisa soal ini bisa kita copy dari word kalau kita punya baik berikutnya tambah pertanyaan misalkan disini pilihan ganda perhatikan secara bahasa ini saya gambarkan aja makna email adalah titik-titik pilihan ganda wajib diisi selamat jadi kita tidak perlu membubuhkan di depan A selamat misalkan tidak perlu ini kita biarkan selamat kemudian percaya kemudian yakin kemudian damai kemudian kebaikan jangan lupa opsi ini kita ajak bagaimana caranya kita klikkan disini kita klik ajak urutan opsi ini kita nanti opsi ini akan ngajak selain ajak soal juga ajak opsi kemudian kita tentukan kunci jawabannya klik kunci jawaban nilainya kita tentukan 2 misalkan ada ketiga cara bahasa iman berarti percaya kita klik ini kunci jawabannya kemudian selesai lalu bagaimana kalau kita ingin memasukkan gambar baik saya campurkan pertanyaan kedua perhatikan gambar berikut kita klikkan di sebelah kanan ini ada logo kotak kecil untuk masukkan gambar kita klik kemudian ada kamera unggah foto dan seterusnya kita cari di pangkut terajak oke gambar ya kita cari dulu gambarnya ya kita cari gambar yang akan dimasukkan misal ada ayat ini saya klik buka kita tunggu sampai unggah selesai nanti secara otomatis akan hilang nak tampil seperti ini untuk menambahkan perintah apa yang harus dilakukan anak-anak terhadap soal ini setelah kita unggah gambar ada titik tiga di sebelah kiri atas di atas gambar kita klik kemudian tambah teks nah baru kita ketipkan secara berurutan hukum becaan pada gata yang bergaris bawah adalah titik wajib diisi kemudian acak kurutan opsi opsi yang kita ketikkan disini ikhva hakiki dan alih langsung si yang lain ya kita har yang terakhir ikhva ini untuk masukkan gambar sama halnya kalau kita ingin memasukkan gambar di opsi di sebelah kanan ini juga ada ingat bapak ibu di opsi ini kita tidak perlu beri abjad A, B, C dan terusnya biarkan dia nancat sendiri kemudian begitu juga ada soal jika di soal ingin kita tambahkan gambar caranya tinggal klik disini kemudian gambarnya masuk kita tambahkan yang begitu kita klik tambahkan teks nanti ini akan muncul di bagian akhir di bawah gambar mari kita cek nah seperti ini contohnya kita ketikkan misalkan kemudian kemudian silahkan klik ulang kemudian saja kemudian waktu berikutnya oke berikutnya nah akan muncul di bawahnya bapak ibu perintah perintah soal jika kita mengupload gambar dia perintah langsung muncul di bawah dia tidak di samping ini sudah aja jawabannya juga sudah aja begitu juga dengan soal urayan bapak ibu jadi kalau kita misalkan soal bilangan ganda telah selesai tambahkan bagian ketiga di soal paling akhir oke kita muncul seperti ini kita ketikan soal urayan jika jawaban singkat ini bebas bapak ibu ya bebas oke ada yang ketinggalan bapak ibu ini belum kita beri nilai nah jawabannya yang mana yang A kemudian nilainya 2 selesai soal urayan deskripsinya kalau jawaban singkat tinggal kita mengetikan aja isikan dengan jawaban singkat 2 atau 3 kata bagaimana kalau matematika ingin dengan caranya berarti ya satu-satunya harus difoto difoto kemudian diunggah ke sini caranya sama misalkan selurayan tanpa soal jelaskan makna iman secara istilah kemudian ini wajib diisi paragrafnya juga oke paragraf ini jawaban panjang ini kita biarkan karena jawaban panjang nanti kita mengoreksinya secara manual bagaimana kalau jawaban singkat saya berikan contoh jumlah pada salat fardu adalah karena ini berupa angka oke jadi isi kita bisa mengetikannya disini menggunakan jawaban singkat jawabannya jawabannya kalau kita menghendaki angka ya angka saja kita tuliskan poinnya misalkan 5 kemudian jawaban yang benar 17 17 berarti kita menggunakan huruf bukan angka selesai kita tambahkan di keterangan di deskripsi tulis dengan huruf dengan huruf kecil seluruhnya nah huruf berarti bukan angka kenapa nanti akan menyesuaikan sendiri dengan jawaban yang sudah kita ketikkan begitu juga dengan angka jadi di keterangan ini kita tuliskan di deskripsi ini demikian Bapak Ibu menyusun soal TAT dengan menggunakan Google Chrome terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh